PASAR MURAH yang digelar ini untuk membantu meringankan beban perekonomian warga khususnya yang merayakan Natal. SKPD terkait juga diminta untuk saling berkoordinasi demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat Jelang Natal. Sudah menjadi program tetap pelaksanaan PASAR MURAH oleh Pemerintah Provinsi Jelang Setengah untuk membantu warga Kota Palu dan meringankan beban masyarakat berbelanja barang, butuhan pokok dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan. Oleh karena itu, saya harapkan kepada seluruh aparatur pemerintah untuk menginformasikan kepada warganya jika ada kegiatan PASAR MURAH jangan sampai ada warga yang kurang mampu tidak mengetahui sehingga sebagian kebutuhan yang menghadapi Natal dan Tanbar tidak terperolongi. Sementara itu, hari pertama PASAR MURAH ini digelar, tampak antusiasme warga yang datang. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya PASAR MURAH ini. Pasalnya saat ini harga beberapa komoditi telah mulai naik. Di PASAR MURAH yang rencananya akan digelar selama dua hari ini sendiri, harga kebutuhan pokok lebih rendah 5-10% dari harga pasaran. Darmawan, Radar TV Palu